Bersama kami kita masih membahas mengenai ancaman untuk ROSA. Bang Kor, kalau kita dengar dari 4 penelpon ini, memang semua penelpon kita menegaskan bahwa kasus ini harus selesai. Dan LPSK harus menunjukkan, harus serius melindungi saksi. Bahkan Kapolri juga harus bertanggung jawab, maksudnya membuat komitmen akan mengamankan kasus ini dan juga ROSA. Di mana-mana, di dunia, di belahan manapun ya, negara yang mengalami prinsip equity before the law. Yang meletakkan hukum itu sama bagi semua masyarakat dan negara-negara yang mengusung demokrasi. Maka di titik itu yang namanya pengamanan terhadap Issel Blower, pengamanan terhadap Justice Collaborator, itu sangat maksimum. Karena dari pintu itulah akan diurai semua kasus ini. Kalau tadi penelpon meminta bahwa memang harus ada kejelasan kasus ini dan jangan dipelintir-pelintir lagi, harus selesai sampai di sini. Maka justru ketika kemudian pengamanan yang maksimum, kenyamanan yang diberikan kepada Justice Collaborator ini, pada Issel Blower ini, harus betul-betul ada. Kalau kemudian pemberian pengamanannya ala kadarnya, maka pada titik itu tidak akan pernah terungkap siapa sebetulnya aktor di balik kasus ini. Nazarudin kah? Atau Partai Demokrat kah? Ada tadi bahkan Pak Adnan yang menyebut bahwa heran, bahkan sebetulnya pengacaranya Mindo sudah bilang bahwa ini pihak Nazarudin yang mengancam dia. Kita tidak sedang berpretensi untuk menyudutkan Partai Demokrat dan sebagainya. Tetapi bahwa Partai Demokrat tidak bisa lepas dari kasus ini iya. Dan ini harus-harus clear dan Partai Demokrat tidak boleh melepaskan diri. Iya, karena Nazarudin adalah pendahara umum. Dan aktor-aktor yang atau tokoh-tokoh sosok yang disebut oleh Nazarudin ini semua berkaitan dengan Partai Demokrat. Nazarudin beberapa kali menyebut Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ani Malarangeng. Dan kebetulan kasus dari Wisma Atlet dan Hambalang ini kan kasus yang terjadi terkait dengan Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Lalu kemudian beberapa kali juga Nazarudin mengatakan keterlibatan orang-orang Partai Demokrat. Dia menyebut Angelina Sondah, lalu kemudian Anas Urba Ningrum, menyebut Nirwan Amir dan sejumlah nama. Dan bahkan Partai Demokrat pun juga sudah membuat Dewan Kehormatan. Pernah memanggil Nazarudin di Cikeas. Artinya ketika kemudian kasus ini justru ketika dikanalisasi atau diarahkan hanya menuju kepada Nazarudin, justru ini pertanyaan besar. Ketika kemudian kasus ini dicoba untuk kemudian disterilkan dari Partai Demokrat, ya pada titik itu justru publik makin curiga. Ada apa? Karena kebetulan Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa. Nah di mana-mana kasus yang melibatkan elit politik itu, maka dia harus membutuhkan ekstra, kerja ekstra. Ini bukan kerja yang bisa seperti biasa saja, business as usual nggak bisa. Ini harus ekstraordinari, karena perkaranya juga perkara dugaan korupsi. Nah yang membuat mengapa kasus ini seperti melingkar-lingkar semakin tidak jelas adalah karena memang pendegak hukum tahun yang lalu, itu terkesan ogah-ogahan untuk menyentuh orang-orang yang disebut oleh Nazarudin. Bahkan sudah ada stigmatisasi bahwa Nazarudin berbohong. Sempat kan ada pernyataan seperti itu dari institusi KPK. Belum apa-apa misalnya Nazarudin sudah sebut berbohong, tukang bohong dan sebagainya. Nah ini juga tanda tanya, mengapa kok belum ada apa-apa kok sudah mengatakan Nazarudin berbohong. Makanya kan kemudian beberapa kali di editorial kita sampaikan bahwa yang kita butuhkan itu kan secuil kebenaran dari Nazarudin ini bisa nggak diungkap. Kalaupun ada seratus kata dari Nazarudin, apakah seratus-seratusnya adalah bohong? Dan kan logika kita bisa merasakan bahwa tidak semua yang dikatakan Nazarudin adalah kebohongan. Tentu saja ada secuil kebenaran yang apabila secuil ini kita telusuri, maka ini bisa akan membuka pintu ke kasus-kasus yang lebih besar lagi. Ini bukan kasus main-main karena melibatkan uang daun jumlah yang sangat besar, triliunan kasus sambalang itu. Kalau juga tadi ada telefon kita yang mengatakan jangan sampai terjadi dramatisasi atau seperti itu. Kalau boleh saya kutip juga membingungkan mungkin dari masyarakat adalah ketika pihak rosa mengatakan dia diancam, sudah bahkan 3 kali terjadi seperti itu. Tetapi saya boleh kutip ada pendapat dari Karutan Ponok Bambu, Herlin Chandrawat yang mengatakan tidak tahu menahu, tidak mendapat laporan apapun. Ada tamu yang mengunjungi rosa, bahkan Kepala Kamanan Rutan mengatakan memang ada yang mengunjungi di luar jam besuk, tapi rosa tidak terlihat seperti terancam, malah ngobrol akab dengan pihak tersebut. Nah ini tetap harus diurai, karena itu harus diurai. Betulkah ancaman itu ada? Atau sebetulnya ancaman ini bagian dari skenario besar, bagian dari skenario besar untuk membuat kasus ini kemudian menjadi gelap. Makanya pada awal pembicaraan kita tadi kan saya sebutkan bahwa jangan sampai ada yang mengirim kasus ini menuju lorong kegelapan. Sebab ketika kasus ini dikirin menuju lorong gelap, ruang gelap, maka pada titik itu kasus ini kemudian melingkar-lingkar dan hanya berhenti kepada nama-nama itu. Nazarudin. Apa iya seorang Nazarudin dia mampu bekerja sendirian untuk menghabiskan triliunan rupiah. Untuk merampok uang segitu banyak. Untuk merampok uang negara-negara yang besar. Lalu apa artinya kemudian ada kemarin statement Apel Malang, Apel Washington, kemudian ada bos besar, ketua besar. Apakah itu sekadar kata-kata simbol-simbol yang tidak perlu untuk ditelusuri? Nah ini kan juga pertanyaan besar. Lalu kemudian ada lagi Nidoru Salengang Manulang yang menyatakan bahwa dia sanggup untuk mengungkap siapa bos besar dan ketua besar. Karena dia yang oleh Nazarudin sebut yang paling tahu. Pada ketika seperti itu kemudian muncul skenario, kalau ini disebut sebagai skenario, muncul skenario ancaman. Tetapi apakah dia ini bagian dari skenario atau tidak, tetap bahwa Rosali harus ada jaminan kepada Nidoru Salengang Manulang. Bahwa dia aman, dia nyaman, dan dia tidak berada di bawah tekanan. Itu tadi kan yang disebut oleh para penelepon kita juga. Baik. Bang Far, saya ingin masih bertanya, tapi kita sudah ada penelepon, kita akan dahulukan bagaimana pendapat dari Bapak Mustafa. Kita dengarkan. Selamat pagi, Pak Mustafa. Selamat pagi, Metro. Ya, Pak Mustafa. Silahkan, Pak Mustafa dari Pekalongan. Ini begini ya, masyarakat itu bodoh, tapi ya nggak bodoh-bodoh amat, Pak. Ini saya kira hanya pengalian isu. Pertama, ada kejanggalan-kejanggalan yang saya teliti, saya mengikuti berita dari Metro itu ya. Katanya yang mengancam, datang ke penjara malam hari. Padahal kalau malam hari itu, saya kira tidak diperbolehkan itu. Terus dengan mengancam seperti itu, padahal mengancam itu ada dasar hukumnya. Kenapa nggak dipegang aja sekalian? Kok malah yang mau dibunuh itu malah disembunyikan? Sudah jelas, Rosa juga tahu siapa yang akan membunuh. Kita anggap saja, Ong, ada dasar hukumnya. Itu pertama. Terus, ini kalau ada rekayasa lagi, telekonferensi. Nah, kenapa didatangkan aja, Rosa Ong, teroris aja pakai tang primob bisa. Didatangkan saja. Jadi, saya kira nggak ada masalah itu. Kita ini ya curiga ya. Terus, masalah bos besar ini, ini pembagian daripada partai-partai demokrat. Bos besar, tapi anaknya presiden ini sebagai apa itu di sana? Masa nggak kebagian sih, semua itu sebagai, ya kebagian semua. Terus, kedua lagi ya, masalah Nasaruddin yang akan membunuh. Sekarang, Mas Nasaruddin itu mau membunuh dengan ada kepentingan apa di situ? Apakah dengan membunuhnya Rosa itu terus dia bebas dari hukuman? Tapi kalau dia masih dihukum, kenapa harus dibunuh? Gitu loh. Itu kan pilihan ya, pilihan dari situ. Kalau memang Rosalina dibunuh terus dia bebas dari hukum, ya bolehlah kita curiga ke sana. Tapi kalau masih-masih dihukum, saya kira kebodohan Nasaruddin. Hanya menambah pasal aja untuk menjerat dia. Menambah kehukuman gitu ya, Pak? Ya, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mustafa atas pendapat Anda, Pak. Nanti kita coba akan kembangkan lagi untuk pembahasan kita di segmen berikutnya. Ibu Kati dari Sukoharyo, ada perempuan berikutnya? Selamat pagi, Ibu Tapti. Ya, selamat pagi. Sekumpal kebohongan, dan sedikit pun akan mengenai pencemaran, itu harus ditayangkan terus melalui media TV ini. Dan terutama media metro, demak Kati terus-menerus mengungkap masalah itu. Kemudian mengenai lembaga perlindungan saksi dan kurban, ini juga harus proposional terus. Karena kalau ini tebang pilih, nanti negara ini mau didatikan kemana, tidak terungkap. Seperti itu, polisi yang menghukum terhadap pencuri sandasada, terus sekarang ditayangkan. Mengapa kelas kakak, kelas triliunan itu tidak letak diatasi? Dan bot besar, bot kecil ini juga ditayangkan. Siapa? Jadi, eraknya sejarah tahu. Karena ini musimnya semuanya transparan. Jadi, lekat teratasi karena yang tidak memakmurkan negara ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Tapti dari Sukoharjo. Telepon berikutnya, Pak Sudar Mono dari Jakarta. Pak Sudar Mono, salas lagi. Selamat pagi, Metro. Silahkan, Pak. Saya menilai bahwa kasus ini harus diungkap secara tuntas. Tegakkanlah hukum secara baik dan benar serta transparan. Karena ini program agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh semua aparat pemerintah dan siapapun juga bangsa Indonesia. Pelindungan saksi ini tolong diberikan sebaik mungkin. Karena apa? Ini saya tidak curiga kalau ini hanya pengalian isu saja. Saya berharap KPK ini jangan dengarkan isu-isu yang lain. Fokuskan pada pemeriksaan kepada saksi, tersangka, dan kedepankan proses hukum itu tadi. Jadi, jangan dengarkan isu-isu yang tidak benar itu. Saya harap begitu, Mbak. Jadi, semua pihak harus mendukung penuntasan dan pemberantasan korupsi. Kalau tidak, wah bangsa kita ini akan hancur, saya kira. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Sudar Mono dari Jakarta. Pak Bobi adalah penuntasan terakhir untuk segmen ini. Selamat pagi, Pak Bobi, dari Jambi. Selamat pagi, Pak Bobi. Selamat pagi, Metro. Ya, pagi, Pak Bobi. Silahkan, Pak Bobi. Dalam hal ini saya lebih menyakini bahwa ancaman ini bukan untuk kepentingan dari Darudin. Karena saya melihat beberapa hal kejangkalan dalam hal ini seperti yang dimintakan oleh pengancam. Mengatakan bahwasannya perusahaan itu adalah milik tanah. Nah, pengakuan itu tidak cukup. Karena dalam aktif perusahaan itu kan tidak bisa difusikan siapa pemilik perusahaan itu. Itu satu hal yang aneh menurut saya. Karena kalau permintaan Najarudin untuk menyatakan itu perusahaan milik tanah atau milik Najarudin, itu tidak butuh pengakuan. Penyidik bisa membuktikan siapa pemilik perusahaan itu, pertama. Kedua, kalau memang itu kepentingan Najarudin, kenapa orang kerabatnya Najarudin yang dimintakan untuk pergi ke sana? Itu kan satu hal yang sangat bodoh. Nah, menurut saya hal ini lebih bertujuan untuk membangun opini publik. Bahwasannya, hal-hal yang akan diudahkan oleh Minjur Raselila nantinya adalah hal yang tidak benar, tidak dari unsur paksaan, dan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Najarudin adalah hal-hal yang bohong. Artinya di sini saya lebih mencurigai kepentingan yang lebih besar yang menginginkan hal ini terjadi. Nah, jadi saya tidak percaya. Menurut penyakinan saya, saya tidak percaya ini untuk kepentingan Najarudin. Jadi, saya lebih meyakin bahwa tanya ini opini yang dibangun untuk kepentingan bos besar, ketua besar, atau yang lainnya. Terima kasih. Baik. Karena melibatkan uang besar juga, Pak Bobi. Maka kita sebut bos besar dan ketua besar. Seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali pendapat dari pemirsa kita, Bang Kohar. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, pemirsa, untuk segmen terakhir dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Saat pagi.